Intro Halo pemirsa, saat ini saya sedang berada di TKP Pemakaran di Pemakaran 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 dan di belakang saya ada bisa lupa tugas pemadam kebakaran ini masih sedang melakukan pemadaman karena ada beberapa area yang masih apinya belum padam dengan sempurna, masih ada asam-asam dan mereka pasca kebakaran semalam yang terjadi sekitar jam 20.30 atau setengah sembilan malam ini para tugas kebakaran masih berusaha untuk menghadapkan sisa-sisa api dan saat ini saya sedang bersama dengan Kaurupin Polsatres, Kepulres, Kaimana ada Pak Ibn Daud di Bapadal yang bersama tim ini sedang melakukan lokasi kebakaran olah TKP di lokasi kebakaran Pemakaran Semalam kalau selamat siang Pak Lutfi baik, silahkan kita bergabung Pak Lutfi dan teman-teman Pak Lutfi ini dari saat Reslim Polsatres, Kaimana unit identifikasi sedang melakukan identifikasi olah TKP ya di lokasi kebakaran Pak Lutfi ini bisa memberikan informasi kepada kita dari satu olah TKP itu apa yang sudah didapat baik, terima kasih dapat kami sampaikan dari hasil olah TKP pada tempatan ini jadi hasil olah TKP jumlah didapat yang menjadi jumlah kebakaran seruang kebakaran itu total 12 rumah namun yang berdampak dua yang terbakar hangus sebanyak 10 itu apa saja nih Pak yang 10 yang hangus terlakan dapat kami sampaikan yang pertama yaitu benkel abona kemudian kakek smile kemudian toko abona kemudian kelihatan TV kelihatan komputer warung lelapan jadi warung lelapan morok 6 rumah tubadi milik toko abona rumah menterakan suku indah toko abona studio foto para sepotan milik toko abona atau kaitung kemudian yaitu yang kalau dua yang berdampak itu kalau satunya apotek asika dengan video foto berarti ada total 12 rumah Pak ini berapa panjang area lokasi kebakaran untuk area secara keseluruhan kurang lebih 21 kejahat dari setelah hasil olah PKP dilapakan selanjutnya dari saat reslim apa yang akan dilakukan dari saat reslim akan dilakukan penelitian kebanyakan 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 awal kebakaran kalau dari seluruh ini mungkin Bapak bisa bisa tahu apakah ini menyebabkan penjadian kebakaran atau ada informasi ini nah itu dia berkaitan dengan penjabat kebakaran hari ini kami masih mendapatkan penjajikan untuk format seban terima kasih banyak Pak Lufin Labadal baik pemisah demikian tadi wawancara kami dengan Kaur Bintosat Westridge Forest kayak mana Pak Ibda Rufi Bafada langsung dari TKP dan pemisah Anda juga bisa lihat di belakang saya ini tim pemadam kebakaran masih terus masih terus berupaya untuk memadamkan api sisa api ya yang kita lihat di belakang ini masih ada asap-asap kita berharap para korban nantinya akan mendapat perhatian khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Kaimana dari Kaimana Teti Sanda melaporkan untuk Top News Terima kasih Terima kasih